Ya, Pak Wali bisa digambarkan soal progres PDM kita setelah ada perubahan-perubahan yang ada di sana, Pak Wali? Ya, jadi pertama saya mengapresiasi pelaksanaan Direktur yang benar-benar memahami apa yang harus dilakukan di perusahaan itu. Sekaligus juga terima kasih kepada seluruh karyawan yang dapat memberikan dukungan atas kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh pejabat atau pelaksanaan tugas Direktur. Nah, memang dari awal kami melihat bahwa salah satu cara kita untuk memperbaiki PDM itu adalah dari kepemimpinannya. Karena kita lihat semangat dari manajemennya yang kira-kira sedikit keluar dari aturan lah. Karena masalah PDM itu kan sebenarnya dua, dari sisi keuangan dan dari sisi layanan. Saya melihat hal yang harus pertama dilakukan adalah pembendahan dari sisi manajemen atau manajemen keuangan. Jadi, penataan ke dalam dulu. Jadi, penataan karyawan, terus SOP, apa semua. Oleh itu, kami kirimkan orang yang memahami hal itu. Walaupun saya tahu persis, di tingkatan layanan di masyarakat juga belum terlalu baik. Tapi, hal yang paling utama untuk kita perbaiki adalah manajemen ke dalam. Maksudnya, Pak Mursidi dengan kemampuan keuangan yang baik, kemahaman keuangan yang baik, itu bisa melakukan upaya percepatan, perbaikan. Kembali kepada SOP, kembali kepada peraturan-peraturan yang memang selama ini dijadikan panduan dalam menyalankan roda perusahaan. Dan, mereka sekarang sudah punya perencanaan yang baik. Terus, strukturnya juga sudah ditempati oleh orang-orang yang bekerja maksimal. Alhamdulillah, beberapa tunggangan jangka pendek mereka sudah bisa dibayar. Seperti misalnya, jam sosteg yang selamanya selalu menunggang, mereka sudah bisa bayar. Terus, DAPENMA yang selamanya menjadi masalah, juga sudah mulai dicicil. Alhamdulillah, kaya kira dua tiga bulan, dua bulan ke depan mungkin sudah bisa tuntaskan. Sehingga apabila ada yang pensiun di tiga bulan ke depan, maka diwan PDM itu sudah bisa terima pensiunnya. Tapi kalau belum tuntas itu, kalau ada yang pensiun atau karena alasan lain, harus keluar dari PDM tidak bisa pensiun. Karena persyaratan untuk dipensiunkan itu harus membayar premi ke DAPENMA. Nah, ini yang sudah terus. Selama ini tertunggang terus. Dan yang lebih mengimirakan, selama ini kan mereka lima bulan tidak gajian. Lima bulan itu di bulan-bulan yang lalu. Sehingga hari ini, PDM, kadang-kadang mereka sudah bisa gajian dua kali. Dua kalilah matian gaji bulan berjalan dengan tunggalkan gaji sebelumnya. Kenapa bisa? Berarti pengaturan ke dalam selama lebih bagus. Kan tidak ada yang berubah sebenarnya, selain direktur. Pelanggannya masih sama, karyawannya sama. Tapi kenapa bisa memberikan kinerja terbaik? Berarti kan dirijennya. Kinerja ini yang mungkin tidak memahami cara memandu yang baik. Sehingga semua potensi yang ada di PDM tidak terfokus, terakumulasi untuk peningkatan kinerja. Kedepan, pasti kita akan cari, karena ini pelasana tugas dan dia ISN. Kedepan lah. Kita harus cari orang yang tepat, yang bisa memahami keuangan, sekaligus juga memahami teknis. Atau kalau misalnya keuangannya sudah bagus, ya kita bisa cari teknis. Atau kita bisa kolaborasikan dengan cara, kalau misalnya direkturnya itu paham keuangan, maka badan pengawasnya itu orang yang paham teknik. Supaya kolaborasi antara mereka ini bisa saling mengisi. Saya percaya kalau dipimpin oleh orang yang paham dan berkomitmen untuk kemajuan, pasti perusahaan kita tidak hanya baik buat karyawannya, tapi benar-benar baik untuk layanannya. Sehingga masalahkan di kota Bobo juga bisa merasakan kelancaran layanan air bersihnya di kota kita. Pak Wali kan PDM ini salah satu bisa disebutkan sebagai sumber PAD kota Bobo. Terkaitan hal itu bagaimana Pak Wali? Memang untuk beberapa tahun terakhir kita belum bisa mengendalkan itu. Karena kita harus fokus dulu pada layanan. Jadi kalaupun PDM belum bisa berkontribusi dari sisi PAD, harapan kita cukup dengan kemampuannya, dengan kapasitas finansialnya yang mereka miliki, perbaiki layanan. Itu sudah kontribusi terbesar buat kota kita. Jadi tidak harus dalam bentuk uang dulu yang mereka setor. Tapi mereka memperbaiki layanan sehingga tingkat kepuasan pelanggan terhadap layanan air bersih di kota ini berubah, menjadi lebih baik. Itu sudah sumbangan terbesar. Dan di PDM diperbolehkan seperti itu. Jadi kita belum tidak perlu dulu membebankan PAD kepada perusahaan, cukup. Kalau kemampuan dengan kemampuan yang ada itu, coba dikonsentrasikan. Semua potensi yang ada dalam dirinya, itu untuk memperbaiki layanan dengan tidak mengharapkan atau menggantungkan pembiayanya dari APBD. Jadi dari pendapatannya sendiri itu, dia jadikan modal untuk layanan. Itu sudah sumbangan terbesar. Dan artinya sejauh ini PDM sudah bisa mandiri, Pak Odeh? Sampai saat ini belum. Tapi sudah mulai mengarah ke hal yang lebih baik. Karena terbukti, mereka setelah gajian masih tersisa beberapa anggaran yang menjadi cadangan. Buktinya, bulan berjalan digaji, tapi sisanya juga masih bisa membayar gaji tunggakan. Sampai dua bulan gaji ya? Ya, sehingga seolah-olah sepertinya dua bulan gaji. Dan harapan kita mudah-mudahan tren seperti ini terus bertahan. dengan kepemimpinan yang hari ini. Dan kalaupun nanti kita akan pilih pemimpinan baru, ya kita cari yang sekualitas atau lebih dari yang dimiliki oleh pelaksanaan direktur hari ini. Oke, terima kasih. Porque selamat menikmati.